Stop, stop, stop. Jangan di-scroll lagi, jangan di-scroll lagi, jangan di-skip, jangan di-skip. Ini penting. Para PNI, mengapa saya selalu mengatakan bahwa sebaiknya Anda mendaftar di peduli WNI? Karena dengan mendaftar di peduli WNI, itulah satu-satunya solusi terbaik saat ini. Barang kiriman mili Anda akan lebih mudah keluarnya jika Anda terdaftar di peduli WNI. Mari kita simak pernyataan ketika itu saya ada di lokasi. Pernyataan dari pihak Bia Cukai ketika Pak WNI Ramdhani melakukan sidak di gudang. Mari kita simak tayangannya. PNI, kalau mereka sampaikan dia misalnya tidak terdaftar di BP2 WNI maupun peduli teman lu, maka bisa kami selesaikan dengan skema PNK barang kiriman biasa, MNK 9. Sekarang lu ya tergantung dari teman-teman PJT, submit. Tapi kan lunggu banget. Udah masuk ke jaysa kita. Nah mungkin permasalahannya itu tadi Pak. Ada yang disampe sebelum 17 Mei. 17 Mei ini CNC ini ternyata belum terdaftar di BP2 WNI maupun di peduli ke menelunan. Inilah yang masih. Inilah yang masih ya. Nah saya tuh ingin memberikan solusi. Kalau pertahanan yang diakibatkan karena panggilan itu, ya di luar peratuan yang baru kita berikan, ayolah kita yakini aja bahwa barang-barang yang pertahanan ini adalah seperti ini unproduksual. Jadi tanpa kalau tadi menunggu, mereka akan melaporkan tewas posennya seduli. Dan BP2 WNI sudah berkirim surat. Sebagai garansor lah itu sebetulnya. Yang penting kan sudah dikualifikasi, tidak ada benar-benar bahaya, tidak ada barang-barang yang diakab. Tidak ada barang-barang yang diakab. Ingin Pak, mungkin kalau di kami kan, kalau memang Bapak menyampaikan kali BP2 WNI, dan kami kirim surat ini ke Pak 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 Pak. Dan dengan ada lampirannya Pak, mungkin nomor CN-nya atau namanya. Biasanya kita sudah menutupkan nomor CN-nya. Nah sudah ada nomor CN kalau memang Bapak menyampaikan. Sepertinya, oh ini adalah... Sebelumnya kan baru sebatas gini. Dari Rp60.000 yang terima kami, kami balikan ke teman-teman yang tidak suka bahwa ada sekitar Rp400.000 yang tercatat dalam cisco. Nah kemudian disuat itu kami tambahkan Ya di luar yang Tercatat di SISCO Diakini mereka PMI amro-sundural Nah terkait misalnya Siapa saja yang di amro-sundural CN-nya kan ada disini Harusnya kan itu 14.000 BP2MD Sisanya kan CN-nya ada di BACUK Lagi gitu Tapi itu tadi Pak mungkin lebih jelas Kalau memang dari surat dari Bapak Bisa menyampaikan ini nomor CN Ini seperti itu jadi sehingga Kalau di sistem kami kan sudah tinggal Upload aja Cepat Ada laporan yang dikirim ke Bapak Yang kita ingin berkati lagi Bukan ya Jadi yang misalnya nih Yang kemarin itu dari 970 970 Sekianya itu ada disini Keluar dari 970 Yang berakhir angka Terjelah dia Ini karena itu kelimbuan Sisa itu Nah sisa itu Nah sisa itu Dengan data yang sudah dikasihkan Baru biar cukup Yang 1100 Semangatnya itu Semangatnya itu Yang menjelamatkan barang yang berlain 6 bulan Lalu gitu Kalau yang main baru Misalnya datang nih Minggu ini Ya sudah itu tetap ikuti aturan Yang terbaru aja Di tempat disesanya Meskipun memang beberapa juga Sudah mulai Mendaftar Pak Teman-teman pekerja pikiran kita Pak Sudah mulai secara aktif daftar itu, memang nanti di sistem kita bisa kelihatan Pak, cuman memang ya itu tadi kalau memang kami berharap ada surat dari Bapak dengan rinciannya Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, rinciannya ini, ini seperti yang itu tadi Pak nanti data kan kita bisa kirim Pak, atau nanti kita tajak penonton PJT, mana lagi yang proses di parameter 7 misalnya gitu, itu tadi, posnya ini tidak berdaftar di BP2ID maupun peduli kebetulan, tapi kalau Bapak menyampaikan daftarnya, pempercayanya ini, ini mungkin bisa bisa dilanjutkan ya penting sekali lagi, sudah ya lolos ya dan diatangnya, X-ray sudah tidak dikembangkan barang berbahaya tidak dikembangkan barang yang dilakukan ya kalau dia juga Pak, jangan kan tidak tercatat Pak, kalaupun dia tercatat PMI, kasi ada barang terlarang ya stop, jangan keluar ya itu pasti Pak, karena kalau pengawasan kita juga ingin surat kita dianggap juga nanti masuk kategori yang terlarang berbahaya, gak ada itu berbahaya, terlarang ya karena juga kan tetap di Permendak 8 juga kita dititipi aturan lain Pak maksudnya ada barang-barang yang memang dilarang di pola seperti itu tapi tetap kita tinggal berapa lagi selain itu ada juga pernyataan pernyataan dari Kepala Bia Cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang menentukan yang menentukan keluar keluarnya barang ini mari kita simak bersama kita itu kalau bicara tentang PMI ya kita bisa kan aturan perbedak 36 PMK 141 perbedak 7 dan perbedak 8 nah kaitannya dengan Bia Cukai Pelabuhanни juga itu dalam baik tanya dengan ini sekarang ya dengan aturan yang ada sekarang lapasnya dibebaskan oke masalahnya adalah subjek hukum PMI nya bagaimana mungkin memberikan pembebasan terhadap subjek hukumnya yang belum jelas dalam peraturan itu subjek hukum PMI itu ditentukan yang terdaftar di BP2NI itu dapat 3 kali kuota masing-masing 500 USD free, 3 kali pengiriman itu free yang tinggal terdaftar BP2NI kemana? ke peduli WNI peduli WNI itu nanti free sekali 500 USD kemudian BP2NI lihat nih data yang ada di butang itu ya begitu kita lihat datanya si pengirim A, B, C, D yang kita suka ini data di BP2NI kita lihat data di peduli WNI ya nggak ada otomatis nggak bisa dilakukan pengeluaran karena apa? memang aturannya harus itu subjek PMI nah itulah mengapa saya memberikan saran kepada Anda solusi yang efektif untuk saat ini adalah mendaftarkan diri Anda di peduli WNI dari portal kementerian luar negeri Anda akan mendapatkan relaksasi pajak dan barang kiriman Anda saya jamin akan sampai ke alamat tujuan demikian selamat menikmati